Di dalam Al-Quran, setidaknya ada empat gambaran bisikan-bisikan setan. Yang pertama, disebut dengan Nazgun. Para ulama memahami Nazgun ini sebagai bisikan jahat setan yang sangat halus, yang sangat lembut. Tetapi ada jarak antara subjek dengan objek, ada jarak antara fail dengan maf'ul, antara yang diganggu dengan yang mengganggu. Setan tidak berani mengganggu mereka yang memiliki ketakuan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berani mendekati mereka yang ketakutannya mendalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berani mendekati mereka yang konsisten dalam kebenaran. Setan tidak berani mendekati Sayyidina Umar. Rasulullah sampai mengatakan, Wahai putra Al-Khattab Tidaklah, kata Nabi, setan menempuh satu jalan yang ditempuh olehmu, Melainkan menempuh jalan lain yang tidak ditempuh olehmu. Di dalam riwayat yang lain, Aku melihat setan-setan dari kalangan jin dan manusia lari terbirit-birit melihat Umar. Mengapa Umar ditakuti? Karena beliau konsisten dalam kebenaran. Karena beliau memiliki rasa takut yang mendalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat atau gambaran setan yang pertama, Yang kedua Hamzun. Dalam Al-Quran disebutkan, Hamzun disini dipahami oleh para ulama sebagai bisikan jahat setan yang sangat halus, yang sangat lembut, Disertai dengan planning, Disertai dengan silabus kalau di kampus. Orang ini tidak bisa digoda dengan jabatan, Tetapi bisa digoda dengan harta. Kalau tidak bisa, Dengan wanita misalnya. Setan pintar melakukan tipu daya ini. Oleh karena itu, Para ulama menganjurkan agar kita banyak-banyak berdoa dengan ayat tersebut, Yang ketiga, Disebut dengan massun, Yaitu, Bisikan jahat setan yang sangat halus, Yang sangat lembut, Bahkan tidak terasa sama sekali. Ada orang, Di satu perjalanan tidak ada niat, Tidak ada tekad untuk melakukan maksiat, Tiba-tiba melakukan, Tidak ada niat, Dia dibisiki oleh bisikan setan, Yang disebut dengan mas, Bisikan ini hanya bisa, Dihindari dengan zikrullah, Dengan zikir kepada Allah SWT, Iza masahumus syaitan, Tadhakkaru, Yang terakhir, Dalam Al-Quran, Gambaran bisikan setan, Disebut dengan waswasah, Kata para ulama, Semua sifat tadi, Terkumpul dalam satu sifat, Yang disebut dengan waswasah, Bahkan tidak hanya menggoda, Bahkan tidak hanya mengganggu, Tetapi memperlambat, Lajunya kebaikan, Yang seharusnya, Tepat waktu di masjid, Pada takbir pertama, Tiba-tiba tidak, Pada takbir pertama, Itu dibisiki oleh, Bisikan setan, Yang disebut dengan waswasah, Hadirin kaum muslimin, Yang dimuliakan Allah SWT, Sumber kemaksiatan, Adalah pengumbaran hawa nafsu, Permulaannya adalah, Bisikan-bisikan, Yang dihembuskan oleh setan, Adapun pengendaliannya, Adalah menanamkan rasa takut, Kepada Allah SWT, Al-Imam, Ibnu Atwa'illah, As-Sakandari, Di dalam karyanya Al-Hikam, Mengatakan, La yukhrijus syahwah, Minal qalbi, Illa khawfun muza'ijun, Tidak ada yang bisa, Mengusir syahwat, Di dalam hati, Kecuali rasa takut, Kepada Allah, Yang menggetarkan, Sampai jumpa di video selanjutnya, 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 Sampai jumpa di video selanjutnya,